Di tengah kondisi pasar yang mulai pulih hubungan antara Amerika Serikat dan juga China berada pada titik terendah dalam beberapa dekade. Amerika terus menekan China dan menyebut negeri tirai bambu yang kalah besar terkena hantaman keras dari perang dagang. Penasehat gedung putih Larry Cutlow mengatakan China adalah pecundang terbesar. Saat ini dalam perang perdagangan yang melukai ekonomi global. Pernyataan ini dilontarkan sehari setelah pasar keuangan jatuh menyusul lengkap China untuk menurunkan mata uangnya ke level terendah dalam 11 tahun terakhir. Akibat Trump mengancam lebih banyak pajak impor Tiongkok. Cutlow mengatakan bahwa Amerika Serikat masih membuka pintu negosiasi untuk mencapai kesepakatan perdagangan di antara kedua negara. Kini mengering keuangan jatuh dengan pang-kini tersebut. Kini mengering keuangan dan kain yang mempercayai keuangan di antara kedua negara di antara. Kini menerima kasih telah menanggap di antara kedua negara di China. Kini mengering keuangan. Mengenai Kini mencoba menanggap di antara kedua negara di antara kedua negara. Terima kasih.